Penerbangan maskapai Southwest ditahan karena sayap terbakar. Sebuah penerbangan Southwest di D-Town, ke Sian Lewis, beralasan setelah seorang penumpang kebetulan melihat sayapnya terbakar tepat sebelum lepas landas. David Fiedor menikmati bagian belakang pesawat pada Fight 1863 Kamis lalu ketika rasa spidernya mulai kesemutan. Ia mendengar bunyi gedebuk keras, seperti landing gear yang menarik. Tapi saat melihat keluar jendela, ia melihat api berasal dari dasar sayap. Menurut Fiedor, penerbangan tersebut memiliki sekitar 80 orang. Namun sebagian besar punggungnya ada pada dirinya sendiri. Ternyata tidak ada orang lain yang memperhatikan api, jadi dia bangkit dari tempat duduknya dan dengan tenang memberitahu pramugari. Awalnya pramugari menyuruhnya duduk, tapi kemudian ia kembali dan melihat apinya untuk dirinya sendiri. Dia memberitahu para pilot dan mereka mengembalikan pesawatnya. Para penumpang turun dan kemudian memesan penerbangan lain atau diberi refund. Southwest mengakui ada kebakaran dan dalam sebuah pernyataan mengatakan, meskipun tidak ada indikasi adanya sesuatu yang tidak normal, mekanik kami memperbaiki pesawat terbang dan pesawat saat ini masih dalam pemeliharaan. Benarkah tidak ada indikasi sesuatu yang abnormal? Terima kasih telah menonton!